Cerita novel romantis Takdir dalam pernikahan Bab 55 Berolah raga dulu Menjadi orang tua harus mempersiapkan diri untuk membagi waktu entah itu pekerjaan maupun untuk keluarga. Kehadiran buah hati di tengah mereka merupakan anugerah terindah yang harus dinikmati setiap saat. Seperti halnya Lira yang saat ini merawat putrinya dan juga putra sambungnya Arsene. Nama dari putri Lira dan Lira adalah Kirana Aurora Zanifah. Sementara nama dari putranya Reno dan Celia adalah Farel Ramazal Kisti. Di istana mewah itu, sudah terdengar tangisan kedua bayi ini membuat suasana hangat tercipta keakraban di dalamnya. Celia dan adiknya Lira saling bahu-membahu untuk merawat anak mereka masing-masing. Kadang keduanya saling menitipkan anak mereka ketika sedang ada urusan di luar rumah. Terutama saat ini, Lira diminta Nyonya Aruni untuk bertemu dengannya di sebuah restoran. Lira tidak mungkin membawa bayinya keluar rumah karena sudah diwanti-anti oleh Lira untuk tidak membawa bayi mereka keluar rumah kecuali dengannya. Terpaksalah Lira menitip bayinya pada kakaknya Celia. Kamu mau kemana Lira? Tanya Celia saat melihat adiknya itu sudah berpenampilan rapi. Mau bertemu dengan Papa? Aku ingin menanyakan Papa untuk bisa masuk ke bagian lawyer yang mungkin Papa kenal kantor firma hukum yang memiliki reputasi baik, ucap Lira memberi alasan. Oh begitu? Baiklah. Kamu bisa tinggalkan Kirana denganku. Aku sudah biasa merawat anak kembar kak Jenika jadi merawat dua anak yang mengemaskan ini tidak sulit bagiku. Senyum Celia mengembang sempurna saat mengambil baby Kirana dari buayan ibunya. Mama pergi dulu ya sayang. Tolong jangan rewel. Jangan nyusahin tante Celia. Mama akan segera kembali, bisik Lira mengecuk pipi gembul putrinya yang sudah berusia tiga bulan. Lira mengecuk pipi Celia lalu berlalu pergi sambil menenteng tas tangannya. Walaupun ia harus membohongi kakaknya untuk bertemu sang ibu namun ia tidak bisa menepis kerinduannya pada sang ibu. Lira membawa mobilnya sendiri. Mobil Eropa yang sangat mewah keluaran terbaru. Mereka janji temu di restoran favorit ibunya. Walaupun bukan restoran mewah, namun bagi ibunya tempat itu dulu merupakan tempat penuh kenangan untuk keluarga kecilnya. Sedari tadi wanita parubaya itu menelisik setiap pengunjung restoran yang masuk silih berganti, namun batang hidung putri sulungnya itu belum terlihat juga. Duduknya sudah mulai gelisah karena sedari tadi ia belum memesan apapun karena masih menunggu Lira. Apakah Lira jadi menemuiku di sini? Kesal Aromi lalu berjalan keluar restoran sambil menghubungi Lira dengan ponselnya. Baru saja tiba di depan restoran, sebuah mobil mewah warna silver melintas di depannya dan Lira membuka kaca jendela sambil menggunakan klakson mobilnya menegur sang ibu. Aromi terhenyak hingga ponsel yang ia pegang hampir jatuh dari genggamannya saat melihat mobil mewah itu digendarai oleh putrinya. Nyungnya Aromi tahu betul mahalnya mobil itu karena selama tinggal di Belanda yang merupakan daratan Eropa, ia bisa pergi ke negara Eropa manapun hanya dengan menggunakan kereta cepat seperti Perancis, Itali atau Jerman baginya sangat mudah mengetahui mobil mewah keluaran terbaru milik Eropa. Astaga Lira Senyum penuh bangga yang dirasakan Aromi saat ini. Lira menghampirinya usai memarkirkan mobilnya itu. Penampilan Lira jangan ditanya. Sangat berkelas namun tidak glamor. Mengenakan pakaian mewah, tas sepatu dengan perhiasan yang menempel di tubuhnya yang terlihat hanya cincin dan gelang berlian ditambah jam tangan mewah karena Lira mengenakan hijab jadi tidak terlihat anting dan kalung berlian yang dikenakan putrinya Aromi itu. Mama Pekik Lira meraih tangan ibunya mengecup lalu mencium kedua pipi Aromi begitu pula Aromi yang juga sangat rindu pada putrinya. Wah Putriku tambah cantik dan kinclong. Puji Aromi saat merenggangkan dekapannya pada Lira. Mama juga Pulang dari Belanda makin cantik, puji Lira mengukir senyum di bibirnya. Lira Kita pindah restoran aja yuk yang pastinya langganan suami kamu, Remik Aromi. Baik mama, ayo kita ke restoran lain. Ajak Lira sambil mendegap lengan ibunya menuju mobilnya. Aromi masuk ke mobil itu sambil membayangkan jika ia bisa memiliki mobil ini dan membawanya menemui teman-teman sosialitanya. Mobil mewah itu kembali bergerak menuju restoran mewah yang hanya didatangi kaum elit atau orang yang punya dompet tebal merasa percaya dirumakan di tempat itu. Mama menginap di mana? Tanya Aromi saat mereka sudah tiba di restoran yang dimaksud. Di rumah teman. Papamu tidak memberikan aku apapun bagaimana aku mau menetap lama di Indonesia Lira. Oh ya, bagaimana kalau kamu belikan apartemen mewah untuk mama agar mama bisa menetap di Jakarta lagi dan tidak usah kembali ke Eropa. Tidak enak menumpang di rumah kakak walaupun mereka sangat baik padaku, minta Aromi. Untuk beli apartemen mewah, pastinya aku tidak bisa mama karena Lira belum bekerja. Kalau menyewanya untuk mama, Lira harus minta izin pada kak Wira dulu. Tapi, jangan yang mewah ya, mam. Bagaimana? Tawar Lira. Wajah Aromi terlihat sangat kesal mendapati jawaban putrinya. Apakah suamimu itu sangat pelit hingga kamu begitu takut untuk menghamburkan uangnya terhadap ibu mertuanya sendiri? Pasti kamu mendapatkan black card darinya, bukan? Tanya Aromi seraya menarik tas milik putrinya yang ada di atas meja itu sambil membuka dompet milik Lira dan benar dugaannya putrinya memiliki black card. Mama. Jangan begitu mama. Malu sama orang. Ucap Lira sambil memohon. Lira. Lihatlah ini. Kartu ini bisa beli apa saja termasuk apartemen mewah. Habis makan siang kita lihat apartemen mewah ya. Cukup bayar pakai ini saja dan uang suamimu tak akan berkurang dan tak akan membuat ia miskin, ucap Aromi dengan berbinar sambil memegang kartu ajaib itu. Maaf mama. Kembalikan kartu itu dan aku tidak akan memenuhi permintaan mama sekalipun suamiku mengizinkannya. Aku tidak mau merendahkan harga diriku demi mama kecuali hal yang sangat genting, ucap Lira. Membesarkan kamu dengan susah payah, apakah tidak bisa membuat mama senang sedikit dari harta yang kamu miliki. Bentak Aromi. Aku ingin sekali melakukan itu untuk mama tapi tunggu Lira bekerja dulu mama. Gaji Lira semuanya akan Lira berikan untuk mama. Lira akan belikan rumah untuk mama. Jangan apartemen mewah, ucap Lira. Gajimu tidak cukup untuk-untuk menyenangkan mama Lira, bantah Aromi. Lebih dari cukup mama, jika mama menerimanya penuh syukur dan tidak berfoya-foya. Masalahnya yang membuat mama masih merasa kurang adalah gengsi mama yang terlalu tinggi karena mama masih mau berbangga diri pada teman-teman mama yang tidak jelas itu. Seharusnya mama berubah makin berkurang usia dengan bertobat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh rasa syukur. Dan mirisnya lagi mama tidak sedikitpun menanyakan kabar kedua cucu mama sejak kita bertemu sampai saat ini. Lira sangat kecewa sama mama. Maaf mama. Lira mau pulang. Kasihan bayiku, ucap Lira mengambil tas dari tangan ibunya dan pergi ke kasir untuk membayar makan siang mereka. Lira, beginikah cara kamu bakti kepada orang tua? Bentak Aromi berang. Lira sudah menunjukkan bakti Lira pada mama hanya saja ekpektasi mama begitu tinggi padaku dengan cara memeras Lira. Itu yang tidak bisa Lira penuhi. Semua ada aturannya mama. Menjadi istri seorang suami kaya tidak mendidik Lira untuk memanfaatkan kebaikan suami walaupun itu hak Lira, ucap Lira lalu mengeluarkan ATM miliknya. Ini ATM pribadi Lira. Uangnya tidak banyak tapi cukup memenuhi kebutuhan mama. Bijaklah memakainya karena Lira akan transfer uang untuk kebutuhan mama setiap bulan tidak lebih dari 10 juta. Ada rumah kontrakan yang sudah Lira sewa untuk mama di komplek perumahan cukup bergensi. Kalau mau Lira akan antar mama besok ke sana. Kalau mau lihat sendiri, Lira akan mengirim alamatnya. Santun Lira lalu pamit pulang pada ibunya yang terlihat sangat kesal dengan putrinya yang tidak bisa memenuhi angannya. Tanpa Lira mengetahui, percakapannya dengan sang ibu sudah didengar semuanya oleh Lira dari alat penyadap yang dipasang di jam tangannya Lira. Lira begitu kagum dengan istrinya yang sangat amanah walaupun saat ini Lira sudah membohonginya karena mau pamit ketemuan dengan ayah mertuanya malah ibu mertuanya. Sebenarnya Lira hanya kontrol istrinya jikalau Lira berpapasan lagi dengan Daren. Lira tidak ingin istrinya terus menerus diteror sang ibu mertua. Ia segera mengambil keputusan untuk memenuhi keinginan Arumi dengan membelinya sebuah unit apartemen dan mobil mewah yang diinginkan oleh Arumi yang belum kesampaian. Bahkan di dalam unit apartemen itu sudah dilengkapi perabotan serba mahal dan canggih. Dan juga sepatu dan tas brandet yang tejejer rapi di rak. Ada juga perhiasan berlian yang sudah ditandai tidak bisa dijual lagi oleh Arumi. Hanya uang yang tidak diberikan oleh Wira karena akan membuat ibu mertuanya menjadi wanita boros. Wira menemui ibu mertuanya di rumah sahabatnya Arumi. Selamat pagi nyonya. Apakah saya bisa bertemu dengan mama Arumi? Tanya Wira saat ditemui langsung oleh pemilik rumah. Apakah anda menantunya mbak Arumi? Tanya Tante Nikita terlihat manja di depan Wira. Benar. Silahkan masuk. Tidak usah. Saya butuh waktu sebentar untuk bertemu dengan mama Arumi. Ucap Wira dengan wajah datarnya membuat Tante Nikita terlihat segan. Tampan sih, tapi wajah itu seakan mengulitiku hidup-hidup. Batin Tante Nikita meremang lalu masuk ke dalam rumahnya memanggil Arumi. Arumi. Ada menantu lotuh di luar. Mau ketemu lo? Ucap Nikita membuat Arumi yang sedang asyik nonton TV tersentak. Mantu yang mana iya? Mantu aku ada dua. Ibu Arumi keluar menemui Wira. Temuin aja sendiri. Nanti juga tahu mantu yang mana. Sinis Nikita yang malu hati tidak ditanggapi pesonanya oleh Wira. Mata Arumi terbelalak saat melihat wajah tampan menantunya yang tersinggung kecut padanya sambil meraih tangannya untuk disalin. Assalamualaikum Mam. Ada perlu apa kamu kesini? Tanya Arumi dengan sikap angkuhnya sambil bersedekap tanpa menjawab salam Wira. Saya sudah membelikan Mama sebuah unit apartemen mewah dengan lift pribadi di daerah Kebayoran Baru dan mobil itu juga saya belikan untuk Mama sesuai keinginan Mama. Dan ini surat-surat mobilnya. Tapi, dengan satu syarat jangan pernah mengambil keuntungan dari istri saya lagi karena dia adalah hak saya termasuk tidak boleh menemui Anda kecuali dengan saya. Ancam Wira Dia adalah putriku. Mengapa kamu jadi melarang aku bertemu dengan putriku sendiri? Geram Arumi Karena di otak Mama hanya butuh kemewahan bukan kasih sayang dari anak, menantu, dan cucu. Silahkan menikmati kemewahan dunia yang tidak ada artinya bagi kami selain cinta keluarga. Jangan menganggu keluarga ku lagi maupun adik iparku Leah dan Devan. Jika Mama masih melakukan itu, saya akan mengambil semuanya apa yang saya berikan kepada Mama. Tegas Wira lalu menyodorkan sebuah map untuk ditandatangani oleh Arumi di surat perjanjian itu di atas materai. Sejujurnya, Wira tidak ingin melakukan itu pada ibu mertuanya karena merasa kurang ajar namun ia juga harus melindungi keluarganya untuk memberi efek jera pada Arumi. Selamat bersenang-senang Mama. Semoga teman-teman sosialitanya Mama selalu setia sampai akhir karena mereka segalanya untuk Mama daripada keluarga kecilku, sarkas Wira tenang namun mampu mencabik hati ibu yang berhati batu ini. Wira menyerahkan kunci apartemen dan kunci mobil mewah buatan Eropa itu kepada Nyonya Arumi. Ia sendiri berjalan kaki sambil memesan taksi online untuk kembali ke perusahaannya. Pertemuannya dengan Arumi tidak diketahui oleh siapapun. Sementara Nyonya Arumi hanya melihat punggung Wira hingga menghilang dari pandangannya. Entah mengapa kata-kata Wira yang terakhir mampu mengikis keangkuhannya bahwa Mama tidak butuh kasih sayang keluarga tapi hanya harta. Ia hanya menjatuhkan badannya di teras rumah mewah itu dengan air mata terus mengalir. Hatinya tiba-tiba terasa hampa dan sangat sakit. Harusnya ia bahagia karena apa yang ia idamkannya selama ini telah terwujud. Tapi, apa yang ia dapatkan dari Wira seakan mengatakan kami telah membuangmu dari hidup kami dan jangan pernah datang untuk mengangguh. Itu yang ada di pikiran Arumi saat ini. Setibanya di perusahaan, Wira dikejutkan dengan kedatangannya Lira. Sekretarisnya Wira sudah diingatkan oleh Lira agar tidak memberitahu kedatangannya pada suaminya. Siang Tuan Sapa sekretaris Icana pada Wira? Siang Apakah ada tamu untuk saya Icana? Tanya Wira Aduh Bilang atau enggak iya? Ica terlihat ragu Ica Kamu mendengarkan aku enggak? Tanya Wira lagi Ada Tuan Itu Tapi Siapa? Wira Wira tidak ingin lagi bertanya tapi langsung masuk ke ruang kerjanya. Pintu ruang kerjanya dibuka dan matanya melebar dengan bibir melengkung melihat istrinya sudah tertidur pulas di kursi kebesarannya. Mungkin sudah terlalu lama Lira menunggunya. Kamu manis sekali sayang. Wira menghampiri istri kecilnya dan menggendong tubuh itu masuk ke dalam kamar pribadinya. Merasa tubuhnya ringan di udara, Lira mengerjapkan matanya dan mencium aroma tubuh suaminya yang mengluar dina di leher kokoh Lira. Akhirnya kamu datang juga. Baby, gumam Lira terdengar serak saat suaminya membaringkan dirinya namun leher Wira ditahan oleh Lira agar prianya tidak meninggalkannya. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Lira sangat senang dan itu berhasil membuat jiwanya merontah-rontah. Apakah kamu menginginkan aku, honey? Bisik Lira dengan suara berat. Aku adalah makanan penutupmu, baby. Balas lirame yebaskan kancing ke meja suaminya satu persatu. Berarti itu bisa dirapel sampai makan malam sayang. Aku tidak akan membiarkanmu pulang karena kamu datang sendiri ke sarang harimau. Ledek Wira lalu mendaratkan sebuah kecupan di Riviere. Lira pun sengaja dan langsung merespon dengan baik serangan mendadak itu. Dan terjadi, terlaksana yang namanya, Ehem, Ehem. Di tempat berbeda, Jenika masih berkutat dengan laptop miliknya mencari keberadaan putra pelayan tiar yang ternyata sudah tidak ada lagi di kediamannya di Wina, Austria. Bagaimana caraku untuk menjemput putranya pengacara Dito agar anak itu tidak didoktrin otaknya oleh Dito sebagai ajang balas dendam? Apalagi saat ini tiar jatuh sakit karena terlalu merindukan putranya. Dasar Bajingan Dulu kamu menolak anak itu dilahirkan dan sekarang sudah besar ingin dimanfaatkan. Berengsek Empat Jenika berusaha melacak putranya tiar. Ah, ya. Kenapa aku tidak mencari nama siswa di setiap sekolah asrama penitipan anak di mana sekolah itu khusus untuk para putra konglomerat? Alhamdulillah. Akhirnya dapat petunjuk juga. Terima kasih, ya Allah. Engkau tidak pernah meninggalkan aku, Gumam Jenika dengan jemarin yang menari luncah di atas keyboard laptop miliknya. Setelah meneliti setiap foto siswa yang tertera di buku agenda siswa dari sekolah itu, akhirnya Jenika menemukan satu kotak yang kosong sengaja tidak dipublikasikan fotonya oleh sekolah itu dengan nama inisial saja. D.N. Sepertinya data pribadi anak ini sengaja dimanipulasi agar tidak terendus oleh ahli peretas seperti aku. Berarti sekolah ini milik seorang mafia yang bekerja sama dengan Dito. Apakah perlu aku menjemput sendiri putranya Mbak Tiar? Tanya Jenika sambil tersenyum penuh arti. Akhirnya aku dapat lebih banyak lagi menjaring manusia predator sindikat mafia, ucap Jenika lalu mencari tahu identitas pemilik sekolah itu. Benar saja. Sekolah memiliki tingkat pendidikan dari dasar hingga mencapai jenjang SMA. Dimana para anak mafia juga dikumpulkan untuk dilatih mental mereka sejak dini dengan segala macam bentuk kekerasan. Memaksa mereka untuk terus belajar dan berlatih. Bagaimana dunia mau aman? Ada sekolah untuk pembinaan mafia sejak dini. Kok ada ya sekolah seperti ini? Dasar Empat Jenika yang terus meretas beberapa CCTV di sekolah itu dimana anak-anak belajar ilmu bela diri, mengusai komputer untuk belajar meretas. Jenika melihat program pembelajaran yang dicanangkan sekolah itu yang akan diterapkan pada siswanya. Jenika mengirim virus ke jaringan komputer mereka. Lanjut ke Bab 56 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!